Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya Alhamdulillahirrabbilalamin Yang saya hormati para bapak dan ibu, dewan guru Serta staf tata usaha dan pegawai sekolah Dan para siswa SMP Negeri 1 Hulu Sungkai yang bapak sayangi Merdeka! 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 Ya, peke merdeka yang selalu para pejuang pendahulu bangsa kita pekekan Di setelah perjuangannya, Alhamdulillah kita pada pagi hari ini juga ikut memekikannya Walaupun hanya tiga kali kita tambah lagi Merdeka! 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 Setahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke? 79! 79! Berbeda dengan manusia Manakala umurnya bertambah maka semakin lemah Tetapi negara kita dengan kemerdekaannya semakin tambah Usia kemerdekaannya mudah-mudahan justru semakin kuat Amin! Amin! Kalau zaman dahulu para pejuang kita memperjuangkan negara kita untuk merdeka Dijajah dari berbagai lini Ya, penjajahan dari berbagai lini Dari seki ekonomi, dari seki politik, sosial, budaya Sampai-sampai ke bidang pendidikan Bisa kita renungkan bahwa di zaman penjajahan Hanya segelintir manusia, segelintir rakyat Indonesia Yang bisa mengenyam, menikmati yang namanya pendidikan Tapi Alhamdulillah Segala puji bagi Allah bahwa sekarang ini di zaman kemerdekaan Seluruh warga negara Indonesia Memiliki kesempatan yang sama Untuk mencerdaskan dirinya Dengan mendidik dirinya Dengan bersekolah Dengan menuntut ilmu Sampai di tempat yang warga negara Indonesia itu Mau dan mampu untuk laksanakan Kesempatan begitu banyak Peluang begitu banyak Dan perlu anak-anak sekalian ingat Satu di antara rakyat yang paling mudah dijajah itu Mana kala di dalamnya masih terdapat kebodohan Apa anak? Jika masih ada kebodohan Mana mungkin negara kita akan maju Mana kala rakyatnya masih bodoh Mana kala rakyatnya masih terjajah dalam bidang pendidikan Makanya sekarang ada namanya kurikulum Merdeka Sampai-sampai kurikulumnya pun merdeka Mengarahkan pada seluruh peserta didik Untuk bisa memerdekan dirinya Di dalam dia menuntut ilmu Seluas-luasnya Tidak kalah dengan gurunya Kalau guru sekarang dia tidak kreatif Tidak berusaha untuk mengembangkan dirinya Di dalam dia mengajar Mendidik dan melatih para siswa Maka akan tertinggal dari para peserta didiknya Karena apa? Kemajuan teknologi sekarang yang tidak terbatas Memberi peluang kepada seluruh warga negara Untuk bisa mengembangkan dirinya Untuk mendidik dirinya Melatih dirinya Dengan semaksimal mungkin Dan karena orang-orang yang terjajah Yang bodoh Yang dia tidak memanfaatkan peluang itu Manfaatkan peluang-peluang itu anak-anak Anak-anak memiliki HP Jangan kita diperbodoh Jangan kita dijajah Satu di antara penjajahan lewat HP itu Bagi para peserta didik Adalah dengan gaming Permain game itu sudah menyita Begitu banyak waktu para peserta didik Sehingga apa? Tugas utamanya Untuk belajar ilmu pengetahuan dan teknologi Itu banyak waktunya yang terbuang Akhirnya apa? Kurang cerdas di dalam memanfaatkan peluang dan kesempatan Kalau anak-anak ingat tadi Bahwa satu di antara tujuan negara Indonesia kita merdeka Adalah Mencerdaskan kehidupan bangsa Itu kok malah Jatuh-jatuhan itu jatuh beneran Apa bagaimana itu yang di belakang? Tadi waktu pacara juga Hormatnya pada menghadap bendera Kalian tidak menghadap bendera Menghadap temannya Jangan kita terjajah ya Dulu namun perjuangkan bendera ini tidak mudah Mudah apa tidak? Tidak Bagaimana kalian belajar peristiwa di Hotel Yamato? Apa yang terjadi di sana? Di Hotel Yamato? Yuk guru IPS, guru PKN Yang terjadi di Hotel Yamato Setelah Indonesia merdeka Oh sejarah Oh sejarah Oh iya Sejarah Bendera kita mau diganti lagi Kita sudah merdeka Ya Kemudian apa? Dimasukkan ditambah lagi dengan warna B Warna biru Mau merah, putih, biru itu bendera mana? Perintah Londo Londo orang Jawa bilang ya Poland Ya Kalau yang suka main bela itu ada Holland Holland itu Negara kincir angin Negeri Belanda Atau Netherland Ya Bendera negeri Belanda apa itu? Kalau di sepak bola itu? Kalau di sepak bola Berarti semua Warna bendera Indonesia? Merah? Belanda? Belanda? Iya Ditambah lagi Dinaikkan bendera merah, putih, biru Akhirnya apa? Rakyat yang menginginkan kemerdekaan Untuk menjaga kemerdekaannya Mempertahankan kemerdekaannya Rela nyawa dipertaruhkan Anak istri ditinggalkan Untuk apa? Menaiki bendera merah, putih, biru itu Untuk merobek yang biru Si robek-robek yang biru Sehingga apa? Tetap Supaya muncul merah Dan putih Betapa banyak Nyawa-nyawa Yang telah menjadi korban Untuk mendapatkan kemerdekaannya Termasuk anak-anak sekalian Bisa jadi Nenekmu yang kita termasuk Yang ditimbun untuk membuat Bantalan kereta api itu Atau landasan kereta api Karena di zaman pertama Mulanya kereta api juga Yang termasuk Dibangun di wilayah kita itu Adalah untuk mengangkut Barang-barang dari Indonesia Bantalan kereta Bantalan kereta api juga